Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang perhitungan IC50 menggunakan Microsoft Excel bersama saya Rosyul Fafrasesa dengan NIMP-Memes 141 Ini merupakan data absorbansi yang didapatkan dari uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan MicroPath Reader 96W Data yang didapatkan dari MicroPath Reader adalah data absorbansi DPPH dalam narutan sampel, data absorbansi blanko, dan data absorbansi DPPH Rentang konsentrasi yang digunakan adalah 1000 ppm hingga 31,25 ppm dengan variasi konsentrasi 1000 ppm, 500 ppm, 250 ppm, 125 ppm, 62,5 ppm, dan 3,25 ppm Langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan data absorbansi yang didapat ke dalam tabel perhitungan seperti yang ada di bawah ini Kita juga memindahkan data absorbansi larutan DPPH dan blanko ke dalam tabel yang telah disediakan Langkah selanjutnya adalah mencari line konsentrasi larutan dengan cara sama dengan learn, buka kurung sel konsentrasi, lalu enter, lalu copy rumus untuk semua varian konsentrasi Selanjutnya adalah mencari rata-rata absorbansi DPPH di dalam sampel dengan rumus sama dengan Average, buka kurung sel D37 hingga sel F37, lalu enter, dan copy hingga ke bawah Lalu kita akan mencari absorbansi sampel, rata-rata, larutan DPPH dan blanko, metanol dengan rumus sama dengan Average, buka kurung, blok sel yang akan dilata-ratakan, lalu enter Langkah berikutnya kita mencari absorbansi kontrol dengan rumus sama dengan absorbansi larutan DPPH dikurang absorbansi blanko Berikutnya kita mencari absorbansi sampel dengan rumus sama dengan absorbansi DPPH dalam larutan sampel, dikurangi absorbansi blanko seperti berikut ini Langkah selanjutnya mencari persen inhibisi dengan rumus sama dengan absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel per absorbansi kontrol dikali 100% Terima kasih Setelah itu kita akan membuat grafik dengan cara blok kolom blanko konsentrasi dan kolom persen inhibisi, lalu klik insert dan pilih chart atau grafik yang kita inginkan Di sini kita menggunakan sketcher Posisikan grafik pada posisi yang kita inginkan Lalu atur desimal pada angka konsentrasi menjadi 0 Dengan cara klik kanan pada angka konsentrasi Lalu pilih format eksis dan atur desimal menjadi 0 Dan klik add Setelah itu berikan garis lurus pada setiap titik yang ada pada grafik Serta cari nilai persamaan regresinya dan nilai R Dengan cara klik pada titik, klik kanan, format trendline Checklist pada display equation on chart Dan display R squared value on chart Dan didapatilah persamaan regresi dan nilai R pada grafik yang kita miliki Masukkan persamaan regresi yang didapat ke dalam rumus seperti berikut ini Gantikan nilai Y dengan 50 Lalu carilah nilai X Dan pada percobaan ini Didapatkan nilai X sama dengan 4,492 Lalu carilah nilai antilen dari nilai X dengan rumus Sama dengan eksponen Buka kurung Klik nilai X Lalu enter Untuk hasil IC50 yang didapatkan yaitu 89,30 ppm Yaitu dengan kategori kuat Itulah nilai IC50 dari uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH yang kita cari Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton